Dan meski penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah ketua KPK Firly Bahuri, namun hingga kini penyidik belum juga meretapkan status Firly Bahuri. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi Purnomo, Pak Abdul Fikar, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Selamat sore, Yud. Baik. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Mas Yudi, bagaimana tanggapan Anda? Ini ada dua proses yang berjalan, bahkan hari ini Firly tidak hadir atau mangkir dalam memenuhi panggilan dari Dewan Pengawas KPK. Kemarin ada penggeledahan di dua rumah Firly, lalu kemudian sebelumnya diakui bahwa Firly memang mengaku bertemu dengan SEL. Tapi saat ini arahnya kemana? Banyak yang bertanya mengapa belum ada gerak perkara dan status tersangka. Silahkan, Mas Yudi. Ya, pertama ya, kait dengan kejadian dugaan pemerasan ini, ada dua hal yang penting yang perlu kita sikapi. Yaitu terkait dengan apa yang akan dilakukan Dewas dan apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, selaku penyidik ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau dilihat dari proses dilakukan oleh Dewas, kita seperti Dejavu ketika Firly pun ketika panggilan pertama sebagai saksi, mangkir dan sekarang pun dia berulah lagi untuk mangkir dari pemeriksaan oleh Dewas seperti itu. Ini kan saya pikir harusnya Firly menghormatilah Dewas sudah memanggil terkait dengan etik. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan Dewas itu kan bukan bagian dari projusisial, tapi bagian dari penegakan etik di KPK. Artinya pun mereka tidak bisa memanggil paksa Firly Bahuri, namun seharusnya Firly Bahuri pada kesempatan pertama segeralah mendatangi Dewas seperti itu. Bukan malah meminta diperiksa lewat di tanggal 8. Nah ini kan mitrik gitu kan, ngapain lama-lama. Kemudian dua, terkait dengan tindak pidana. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa ketika penyidik ya melakukan serangkaian upaya, ya mulai dari pemeriksaan saksi gitu kan dan kemudian melakukan pengeredahan gitu. Nah saya pikir kita tinggal menunggu saja ya, nah kapan misalnya tersangka ini akan ditetapkan. Apalagi tadi saya membaca menurut APA Kolda Metro gitu ya, bahwa mereka akan segera melakukan gelar perkara ya. Saya pikir memang di sini yang sangat penting adalah kehatian-hatian dan itu yang sedang dilakukan oleh Kolda Metro Jaya. Karena apa? Karena kan yang diduga melakukan pemerasan ini kan adalah ketua KPK gitu kan, high profile gitu kan. Tentu penyidikannya pun juga tidak boleh main-main. Semua prosedur harus dilakukan. Seperti misalnya dipanggil dulu sebagai saksi gitu kan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumahnya gitu. Yang kita juga terkejut, kata ada beberapa tempat ya yang lakukan geledah ya, bukan hanya di Bekasi. Jadi yang kedua adalah, yang sangat penting adalah bahwa masyarakat ya kan saat ini kan sedang menenti gitu kan, bagaimana akhirnya proses ini. Kenapa? Karena masyarakat ingin pemerasan korupsi itu tidak dikoptasi. Ingin pemerasan korupsi ya, itu tidak ada orang-orang yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang yang mengambil untung adalah upaya pemerasan korupsi dengan melakukan pemerasan ya, yang terjadi adalah penegakan hukum korupsi menjadi kacau balau dan tentu akan menjadi gaduh. Seperti itu mbak. Baik, terima kasih Mas Yudi. Mas Abdul Fikar, saya minta tanggapan Anda ketika kemudian ini cukup lama berjalan, tadi Mas Yudi mengatakan bahwa karena high profile ini yang kita diskusikan adalah seorang ketua KPK sehingga ada prinsip kehatian-kehatian yang dipegang. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah kemudian dalam waktu dekat setelah gelar perkara akan ada status baru bagi Firly menurut Anda Pak Abdul Fikar? Ya, saya kira prinsip hukum bahwa semua orang sama di depan hukum itu harus diberlakukan kepada siapa saja. Ya, termasuk kepada ketua KPK. Seharusnya ketua KPK itu bagian dari penegak hukum lebih taat sebenarnya pada hukum daripada mereka yang bukan penegak hukum. Nah, sementara ini sudah menggambarkan dengan panggilan dua kali, tidak datang gitu ya, itu sudah menggambarkan bahwa sekelas ketua KPK saja tidak taat hukum. Nah, itu sebenarnya harusnya itu menjadi catatan sendiri. Nah, karena itu menurut saya ketika polda ini memanggil kembali, saya kira sudah bisa dibarengi dengan upaya paksa. Nah, artinya kalau dipanggil tidak datang lagi, ya dipanggil paksa gitu ya, dibawa ke tempat pemeriksaan. Nah, soal ditahan atau enggak, itu urusan lain gitu. Dan itu sudah menurut hukum sudah tepat pada waktunya gitu, karena polda Metro Jaya sudah memanggil dua kali, tidak datang gitu ya. Walaupun ada alasannya gitu, dijadwalkan kembali, tapi tidak datang juga gitu. Nah, maka menurut saya tidak menunjukkan kerjasama yang baik, tidak punya etikat baik untuk ikut bersama-sama menegakkan hukum. Pak Apu Fikar, ada pengakuan dari Firly sendiri yang disampaikan oleh Direktur Krimsus Polda Metro Jaya, bahwa Firly mengakui adanya pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo, seberapa besar sebenarnya bobot pengakuan dari Firly itu. Terutama dari barang bukti yang beredar, adanya foto yang beredar pertemuan Firly dan Syahrul Yassin Limpo di sebuah gorbulu tangkis. Menurut Anda? Oke, menurut saya undang-undang KPK itu delik formil, ya artinya tidak perlu lagi dibuktikan ada apa-apa di antara mereka. Bertemu saja itu sudah delik, gitu. Bertemu saja di satu sisi itu ketua KPK sebagai pejabat negara dengan orang yang, dengan tersangka atau orang yang berhubungan dengan perkara di KPK, itu sudah dilarang, gitu, oleh undang-undang KPK. Ancamannya lima tahun, tuh. Lima tahun bisa ditahan, tuh, kalau diproses. Nah, itu saja sudah dilarang, gitu. Artinya, ini delik formil, sebenarnya. Tidak perlu membuktikan ada kejadian apa dalam pertemuan itu. Tetapi dengan gambaran bahwa mereka sudah bertemu saja, itu sudah delik, itu sudah tindak pidana, gitu. Karena itu, saya kira kita mendorong Polda Metro Jaya untuk lebih berani, lebih konsisten, dan ya, menerapkan hukum pada siapapun, termasuk kepada ketua KPK. Begitu, Mbak. Mas Yudhi, Anda mau menanggapi statement dari Pak Abdul Sikar tadi soal pengakuan dari Firly, bahwa memang ada pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo di tahun 2022. Tanggapan Anda? Ya, saya pikir semua sudah paham, ya, bahwa pertemuan itu ada. Ya, tinggal bagaimana, ya, penyidik, ya, mengembangkan dari 50 lebih saksi-saksi yang ada, bagaimana pertemuan tersebut. Karena pasal yang diduga akan diterapkan kepada calon tersangka, itu kan berlapis. Ya, pertama, terkait dengan Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi, di mana saya duga pasalnya adalah pemerasan, pasal 12, eh, kecil. Gitu ya, di mana ada seseorang yang mempunyai kuasa dengan cara melawan hukum, ya, dengan ancaman, gitu kan. Itu sangat penting di situ untuk membuktikan bagaimana cara mengancam, dan bagaimana keuntungan yang didapatkan. Ya, jadi ada korupsinya juga. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan Undang-Undang KPK. Di mana di situ sebenarnya Undang-Undang KPK sangat jelas, bahwa pimpinan dan pegawai KPK dilarang, ya, bertemu, ya, baik langsung maupun tidak langsung, ya, terkait dengan orang-orang yang terlibat perkara. Ya, bahkan bukan hanya yang terkena perkara langsung, ya, yang tidak langsung juga, enggak boleh juga seperti itu. Inilah yang oleh penyidik akan dibuktikan bahwa ada hubungan secara langsung, ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan perkara. Jadi, saya lupa kayak kemarin, yang dipanggil adalah Direktur Pengaduan Masyarakat. Di situ sejelas pasti akan ditanyakan kepada Direktur Pengaduan Masyarakat tersebut, kapan, ya, laporan terhadap SEL ini untuk Kementerian Pertanian ini masuk ke KPK. Di situ jelas, ya, misalnya, misalnya di tahun 2021 atau 2022, dan apakah pimpinan KPK mengetahui adanya laporan tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik. Pak Abdul Fikar, tadi sempat kita ketahui bersama bahwa hari ini, Firly tidak memenuhi panggilan dari Dewan Pengawas KPK, dan minta penjatuhan ulang di atas tanggal 8 November. Satu pihak yang mengatakan ini terlalu lama, tapi apa yang bisa diantisipasi? Karena ini rentangnya lebih dari satu minggu, apapun bisa terjadi. Seperti apa yang harus diantisipasi oleh Dewas dan juga kemungkinan para penyidik? Iya. Kalau Dewas itu kan ranahnya adalah etika, gitu, ya. Jadi dia tidak punya kewenangan upaya paksa, seperti penyidik, ya, penyidik penegak hukum, gitu. Jadi dia menghimbau dia ini, bahkan mungkin, apa, upaya maksimalnya, mungkin salah satu Dewas datang ke rumahnya Pak Firly, umpamanya. Bisa seperti itu, gitu, ya. Atau mengutus orang, ya, mengutus orang, menjemput, bukan menjemput, ya, walaupun, apa, Dewan Etik itu tidak punya kewenangan untuk menjemput paksa, gitu, ya. Karena sifatnya yang akan ditegakkan adalah etika, gitu. Tetapi, kalau perkara di Polda, umpamanya, di Polda atau di penegak hukum lain, ya, itu KUHAB sudah memberikan kewenangan yang disebut dengan upaya paksa. Upaya paksa itu nangkap, nahan, geledah, cita, nah, geledah dan mencita sudah dilakukan kemarin di rumah. Ya, di rumah Pak Firly, sudah dilakukan penggeledahan dan mungkin ada beberapa barang yang juga disita, itu sudah dilakukan upaya paksa itu. Nah, sekarang tinggal, apa, menerapkan, sebenarnya sudah ada konteksnya dipanggil dua kali, maka sebenarnya sudah ada dasar hukumnya untuk melakukan upaya paksa penangkapan dan membawa Pak Firly itu ke, apa namanya, ke polisi untuk diperiksa, begitu. Baik. Pak Blufikar, Mas Yudhi Punomo, terima kasih banyak. Kita nantikan juga apa, kapan dan hasil dari gelar perkara. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.